Blok ekonomi yang digawangi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, BRICS, mengumumkan bergabungnya Indonesia sebagai mitra secara resmi melalui akun X bersama 12 negara lain pasca gelaran konferensi tingkat tinggi di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024. Dengan adanya pengumuman tersebut, langkah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota tetap praktis semakin mudah. Sementara di sisi lain, cita-cita Vladimir Putin dalam seruannya melawan dominasi dolar AS semakin kuat. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan bagaimana Putin dan kawan-kawan melawan dominasi AS dan Barat. Melawan Dominasi Barat Yang Semenamena BRICS merupakan organisasi antar pemerintah sebagai forum kerja sama di antara negara berkembang yang pembentukannya diprakarsai oleh Rusia. Belakangan, Moskow bahkan menjadikan perluasan kelompok BRICS sebagai pilar kebijakan luar negerinya, serta memuji pertemuan baru-baru ini sebagai kemenangan diplomatik yang akan membantu membangun aliansi untuk menantang hegemoni Barat. Sebagaimana diketahui, Rusia bersama Cina getol mengkritik dominasi dolar AS, terutama karena keduanya kerap menjadi sasaran sanksi Barat. Raymond Matlala, ketua asosiasi pemuda BRICS Afrika Selatan berbicara di tengah-tengah forum mengatakan bahwa BRICS adalah suara dari negara-negara berkembang di dunia dalam platform multilateral, tempat di mana Barat mendominasi. Tidak ada platform atau asosiasi lain yang dapat mengambil alih, dapat menyelamatkan negara-negara berkembang dari tatanan global saat ini, kecuali BRICS yang menurutnya memiliki suara dan kolaborasi yang kuat. Melalui forum KTT yang dihadiri sejumlah pemimpin negara mitra dagang Rusia itu, gagasan Putin terkait alternatif sistem pembayaran bersama untuk menyaingi SWIFT diangkat sebagai isu utama. SWIFT sendiri merupakan jaringan keuangan internasional yang memblokir bank-bank Rusia pada tahun 2022. Adapun Amerika Serikat menolak gagasan bahwa BRICS dapat menjadi saingan geopolitik. Namun tak menampik kekhawatiran tentang Moskow yang memamerkan kekuatan diplomatiknya di tengah perang Ukraina yang masih berlangsung. Seruan Putin tinggalkan dolar Bagi anggota-anggota BRICS, mereka adalah korban ketidakadilan dari hegemoni Barat dan Amerika yang semena-mena memberikan sanksi ekonomi. Sehubungan dengan itu, Putin dalam pertemuan puncak BRICS di Kazan menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif untuk melawan dominasi dolar AS, sekaligus mengkritik penggunaannya sebagai senjata politik. Dolar digunakan sebagai senjata, kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka. Presiden Rusia itu menegaskan. Putin meyakinkan negara-negara anggota BRICS untuk meninggalkan dolar AS. Sekalian menyebut, hampir 95% perdagangan antara Rusia dan China telah menggunakan mata uang ruble dan yuan untuk saat ini. Sehingga dapat dikatakan, prakarsa dedolarisasi menjadi proposal paling konkret yang muncul dari pertemuan kali ini. Apalagi sudah sejak lama, negara-negara anggota BRICS menggaungkan dedolarisasi sebagai langkah untuk memutus ketergantungan pada dolar AS dalam melakukan perdagangan internasional. Kendati demikian, langkah untuk mendedolarisasi ekonomi dunia membuat khawatir beberapa anggota BRICS, terutama Brasil dan India, yang tidak ingin organisasi itu berkembang pesat menjadi hanya pro-Cina dan anti-Barat. Pamerkan uang kertas baru Tidak hanya menegaskan pentingnya meninggalkan mata uang dolar AS sebagai alat transaksi internasional, Putin dalam kesempatan KTT di Kazan juga terlihat memegang uang kertas yang disinyalir merupakan mata uang BRICS. Peluncuran mata uang BRICS pun sempat dirumorkan. Namun belakangan diketahui, mata uang tersebut tidaklah resmi dan tak lebih dari sekadar mock-up yang diberikan oleh penggemar. Mata uang yang dipegang Presiden Putin adalah mock-up dari uang kertas BRICS di KTT Kazan yang diberikan kepadanya oleh para penggemar dan bukan uang kertas BRICS yang resmi. Jelas para pejabat kepada Financial Express pada hari Jumat. Mengutip bisnis.com, uang kertas yang dimaksud memperlihatkan salah satu sisinya meletakkan gambar lima negara pendiri. Selain itu, disebutkan bahwa tujuan Putin menunjukkan uang kertas tersebut hanya sebagai simbol kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka kerja BRICS. Pertemuan puncak yang dilaksanakan selama tiga hari itu telah dihadiri oleh sembilan anggota BRICS termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Cina Li Qiang, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Sekelompok anggota baru yang beragam juga disetujui termasuk negara-negara seperti Kuba, Bolivia, dan Turki anggota NATO yang menimbulkan pertanyaan tentang arah masa depan organisasi ini. Presiden Vladimir Putin selaku ketua kelompok mengatakan dalam sebuah forum bisnis BRICS bahwa PDB keanggotaan mereka telah melampaui kelompok G7. Data terbaru yang dikutip Kompas menyebut kontribusi BRICS terhadap PDB global mencapai 37,4 persen, sementara G7 hanya 29,3 persen. Menurut Putin, gabungan PDB BRICS telah mencapai lebih dari 60 triliun dolar AS atau sekitar 935 kwadrilion rupiah, melampaui G7 dan terus meningkat. Pada tahun 1992, G7 menguasai 45,5 persen PDB global, sementara BRICS hanya 16,7 persen. Namun pada 2023 perbedaan ini semakin besar dengan BRICS yang terus tumbuh lebih besar dan G7 terus menyusut, kata Putin. G7 merupakan organisasi internasional yang terdiri dari tujuh negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju yang mengacu pada Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara BRICS, keanggotaannya terdiri dari lima negara. Namun terhitung sejak 1 Januari 2024, lima negara lainnya yakni Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung sebagai anggota penuh. Selain itu, BRICS juga menjalin hubungan antara negara sebagai mitra BRICS. Di antaranya Al-Jazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, dan Indonesia. Putin juga menyebutkan bahwa 30 negara di seluruh dunia telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan BRICS. Indonesia resmi bergabung Menteri Luar Negeri Indonesia yang baru, Sugiono, secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang mengedepankan prinsip bebas aktif. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam jawatan pertamanya sebagai Menlu RI pada KTT Kamis 24 Oktober waktu setempat. Sebelum KTT BRICS, Putin diketahui telah berkeliling dunia dan berbicara tentang rencana dedolarisasi dengan negara-negara ekonomi besar Asia tak terkecuali Indonesia. Sugiono dalam keterangan resminya melalui Kemenlu RI menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra ke BRICS tidak berarti pihaknya memilih kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di semua forum internasional. Sebagai informasi, negara mitra tidak memiliki hak suara dalam blok, tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain, serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dalam blok tersebut. Namun diskusi tentang kemungkinan menjadi anggota penuh tetap terbuka sejauh ini. Adapun keuntungan yang dicatatkan sebagai negara mitra, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan. Meskipun negara mitra di sisi lain tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan yang dimaksud. Rusia bersama BRICS terus berada dalam upaya melawan Barat dan AS dengan dedolarisasi. Pada gilirannya, Moskow juga menempatkan KTT BRICS sebagai bukti bahwa upaya Barat untuk mengucilkan Rusia akibat invasi di Ukraina tidak berhasil. Belakangan, Moskow terus maju di medan perang di Ukraina Timur sambil memperkuat hubungannya dengan China, Iran, dan Korea Utara. Ketiga negara yang selama ini membuat Washington sakit kepala. Pertanyaannya, akankah tujuan itu bakal tercapai dalam waktu dekat?